Aktivis Reformasi 98 menolak calon pemimpin bagian dari Orde Baru serta pelanggar hak asasi manusia. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi 25 tahun reformasi di Jakarta pada Jumat lalu. Dalam diskusi reformasi, para aktivis juga melakukan doa bersama dan mengheningkan cipta untuk mengenang wafatnya para aktivis dalam perjuangan reformasi. Kita berharap siapapun pemimpinnya ke depan. Pertama, memperjuangkan agenda reformasi, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, Bineka Tunggalika dan Undang-Undang Dasar 45, terus kemudian bukan bagian dari Orde Baru dan bukan pelaku pelanggaran hak. Artinya sudah jelas. Itu harapan kita terhadap pemimpin Indonesia ke depan. Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia IPTI menggelar seminar kebangsaan di Jakarta pada Sabtu untuk mengenang peristiwa kelam yang terjadi 25 tahun lalu. Seminar ini memberikan penekanan sejarah penting kepada para pemuda Tionghoa pasca tragedi 98. 25 tahun reformasi disebut telah membawa banyak perubahan mengenai kebebasan di Indonesia, khususnya bagi orang Tionghoa. Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia berharap siapapun pemimpin yang terpilih dalam pilpres nanti dapat mengayomi semua warga Indonesia dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Harga yang harus dibayar memang pada saat itu sangat mahal. Dan itu tidak boleh dilupakan. Jadi ke depannya jangan disiasiakan. Jangan kita sia-siakan karena momentum itu tidak akan terjadi dua kali dan tidak boleh terjadi dua kalinya. Karena Pesta Demokrasi 2024, kita rasa ya kita juga akan berpartisipasi lebih intens, lebih total. Selain seminar kebangsaan, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia juga menggelar pelantikan pengurus. Tim Liputan, CNN Indonesia